sudah siap? oh silahkan, tangan dipakai iya, parah hai semuanya, jumpa lagi di Estimology dan kali gak seperti biasanya saya ditemani sama Haris dari channel Kantas Kata dan juga Lifky dari channel Dina Dina nah di video kali ini kan akhir tahun juga ya jadi kita mau bikin yang gak biasa saya bakal bikin dari celebration saya bakal main yang masing-masing gak dari mereka, tapi yang lainnya saya harus denger musik udah siap musiknya? oke, yang bakal dengerin ini saya bernih ini aja jadi Haris bakal masih kedengaran kalian ngomong udah? udah? udah siap? harus cepet jawabnya ya oh harus cepet jawabnya boleh ya mulai punya presiden yang otoriter tapi tingkat literasinya tinggi atau punya presiden yang baik tapi tingkat literasinya rendah? otoriter, literasi tinggi oke, kenapa? karena apa ya? kalau otoriter itu biasanya lebih tahu dia jalannya kemana tapi kalau misalkan apa literasinya juga tidak di barangin tinggi juga percuma otoriter buat apa otoriter? oke next question ya punya pasangan yang gak suka baca atau gak punya pasangan sumber itu? aduh sulit aduh mending gak suka baca sih daripada gak punya pasangan sumber itu sulit ya? tiga punya temen yang suka minjem buku tapi gak pernah baik atau punya temen yang baca buku tapi suka bersebut? baca buku suka bookshaming karena kalau gak balikin itu misalkan kamu minjem rota alku nih minjem rota alku terus gak balik terus itu rasanya kayak gimana gitu pribata lu suka baca buku tapi lu masih bisa bukan bookshaming sih lebih banyak lebih bisa appreciate lah temen yang terakhir oke kaya raya tapi gak punya waktu untuk baca atau punya waktu banyak untuk baca tapi miskin seperti itu aduh sulit kaya raya sih kaya raya tapi gak punya waktu gak punya waktu gak punya waktu buat baca beneran? iya why? karena kalau punya duit masih bisa untuk menyakon atau baca gitu walaupun sebenarnya waktunya dikit tapi gak punya waktu baca buku saya lebih beli duit sebenernya hahaha mungkin kamu bisa janjian duit itu kalau bisa masuk kesempatan sama lain yaa betul sekali next halo udah 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 enggak enggak lah yang bener emang keras banget deh lumayan oke sekarang next untuk harif dari kantaket sudah siap? sudah tanyaan jepang sumpah iya marah yang pertama punya presiden yang otoriter tapi tinggal operasi tinggi atau punya presiden yang baik banget tapi tinggal operasi rendah ini ini bukan tesis lagi susah yang kedua yang kedua yang baik hati tapi tinggal terasinya rendah karena untuk menaikkan biat baca untuk di Indonesia itu gak harus presiden kan ada menteri kebudayaan ini 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 ngeles 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 banget sih padahal dia tadi udah bingung nih udah banyak lebar yang kedua Punya pacar gak suka baca atau jomblos yang duduk? Punya pacar gak suka baca? Kenapa? Karena yang penting nyambung gajak ngomong aja dulu Gak ngomong apa, ngomong selain yang lain dulu Tapi memang lelaki-lelaki ini selalu ditemukan teman Punya teman suka baca buku tapi gak balikin? Kenapa? Minimal dia suka baca buku dan siapa tau dia tobat Oh iya beda ya beda Siapa tau dia tobat terus dibalikin atau dibeliin yang baru Oke, jadi pertanyaan terakhir Kaya raya tapi gak punya banyak waktu untuk baca Atau punya banyak waktu untuk baca tapi miskin seperti ini? Ini benar-benar gak punya waktu Kaya raya, bukan? Kenapa? Karena ada hal lain yang bisa dilakukan Kalau miskin, udah miskin Gak punya duit, beli buku Ini benar Kayak raya Aku cinta duit Kita masih tadi orientin Aku cinta duit Nanti akan saya taruh juga di kolom terus lucu Oke? Udah dulu ya untuk tadi ya? Oke Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax